Baik, selamat pagi anak-anak semuanya, kita di sesi yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Apakah di layar kalian sudah ada materinya, sudah tersaji di layar? Di layar kalian, apakah sudah tersaji materinya di layar? Halo? Apakah materinya sudah ada di layar? Materinya? Sudah. Ya, baik. Anak-anak, untuk peta konsep itu letak wilayah Indonesia, ini kita bagi ke dalam tiga supokok bahasan. Jadi, hari ini kita akan belajar tiga, yang pertama ada letak geografis, kemudian letak astronomis, dan advent materialnya tentang letak geologis. Nah, kalau kita lihat, bumi itu kan bulat. Ya, bumi itu bulat. Maka bagaimana dengan kondisi atau letak Indonesia itu sendiri yang jelas, berarti di sini hubungannya dengan kenampakan alam. Kenampakan alamnya seperti apa? Alamnya seperti apa? Strukturnya seperti apa? Sedangkan dengan letak astronomis itu bagaimana? Nanti kita akan belajar di lebih lanjut. Baik. Letak geografis Indonesia. Kita perhatikan negara kita itu secara geografis terletak di antara dua benua. Yaitu, apa? Benua apa? Benua Asia. Australia dan Australia. Nah, kita ada di tengah-tengahnya. Kemudian kita juga diapit. Selain diapit oleh dua benua, juga dua samudera. Yaitu, Samudera India dan Samudera Pasifik. Samudera India dan Pasifik. Oke. Ini kalau kita lihat, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ke gambar. Letaknya seperti ini. Letaknya seperti itu. Di dalam peta itu, sudah terlihat belum? Sudah. Iya. Kamu lihat ada tanda panas. Nah, jadi negara kita, itu posisinya kita itu kan yang kita tempati di yang kecil ini, Pulau Jawa. Di selatan kita itu ada namanya Samudera Hindia. Atau disebut juga Laut Selatan Jawa. Banyak sebutannya. Atau Samudera Hindia. Ya, atau Laut Jawa. Sebutannya banyak. Nah, posisinya hilang. Nah, pengaruhnya apa? Jangan lupa dulu ya, ditulis ya, Mr. Nggak Anu. Tidak usah diingatkan. Hal penting langsung ditulis di bukumu. Hal penting langsung ditulis di buku. Hal penting langsung ditulis di buku. Dicatat sendiri. Kalau menurut kamu penting, catat. Ya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruh karena pengaruh letak geografis itu. Yang pertama, wilayah Indonesia ini beriklim laut. Indonesia memiliki iklim musim. Iklim musim. Ada dua musim kan? Musim hujan dan musim kemarau. Negara kita itu beriklim tropis. Kemudian, pengaruh. Pengaruhnya terhadap perekonomian bagaimana? Lalu lintas pelayaran dunia menunjang perdagangan dan sumber devisa negara. Jadi, anak-anak, kita punya namanya Selat Malaka. Ada namanya Selat Malaka. Jadi, pas kapal-kapal itu, kalau dari Eropa mau ke Australia, itu pasti lewat Indonesia. Dan itu membuat negara kita mendapatkan keuntungan. devisa itu apa sih? Sumber devisa negara. Devisa itu apa artinya? Devisa. Kalau penting dicatat ya. Devisa itu apa? Pendapatan. Devisa itu. Kemudian, terletak di antara negara berkembang. Banyak mitra kerja. Artinya apa? Semua negara-negara yang di sekeliling Indonesia ini mau tidak mau memaksa mereka untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, melakukan suatu usaha. Nah, usaha dalam bidang apa? Ya, banyak. contoh dengan Singapur, Australia, Filipin, Malaysia. Itu negara Indonesia mengadakan suatu kerjasama. Baik kerjasama bilateral ataupun kerjasama multilateral. ditulis dulu ya. Yang penting ya, harus teringatkan lagi. Hal-hal penting langsung ditulis, dicatat sendiri. Kerjasama ini, dalam hal ini bagaimana? Kerjasama ini juga meliputi kerjasama politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Bisa antar negara, dua negara, atau lebih. Kalau kerjasama ini hanya berlangsung dua negara, bisa kita sebut sebagai bilateral atau kalau lebih kita katakan multilateral. Terhadap kebudayaan Indonesia, banyak budaya asing yang masuk. Pengaruhnya berdampak positif dan negatif. Anak-anak, budaya kita itu budaya timur. Budaya kita itu budaya gotong royong. Budaya kita bukan budaya asing. Oleh sebab itu, apalagi sekarang, di media sosial, di media massa, di televisi, dan macam-macam, di Youtube, di Instagram, kalau kita nggak bisa mengikuti dengan bijaksana, kita akan mendapatkan pengaruh dampak negatif. Oleh sebab itu, bagaimana Indonesia punya satu landasan, landasan filosofis. Apa landasan filosofis negara kita? Siapa bisa? Falsafah negara kita itu apa? Dasar negara kita itu apa? Burung Garuda, Pancasila. Dasar negara itu Pancasila. Simbolnya Burung Garuda. Nah, di sana tertera kata Bhinneka Tunggal Ika, artinya, dari wilayah yang dimiliki Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu kita harus utamakan lima prinsip sila tadi. Nah, itu berlagu dalam melakukan satu kerjasama yang dalam hal ini adalah dampak daripada letak geografis Indonesia. Jadi, dampak itu bisa menciptakan sebuah apa? Interaksi sosial. Hubungan sosial antar negara dan seterusnya. yang kita ikuti yang seperti apa? Kita ikuti yang baik. Sudah tidak usah kita ikuti. Letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis hujur. Kalau ada pertanyaan, apa? Pandu letak astronomis. Kamu uraikan. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang atau garis hujur. Nah, seperti apa garis lintang garis hujur itu? Ya. Lanjut. Nah, pengaruhnya dari garis lintang itu negara kita beriklim rupis. Ya, karena adanya faktor cuaca tadi. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara antara letak geografis dan letak astronomis tidak bisa dipisahkan. Adanya pembagian waktu. Ini, adanya pembagian waktu. Indonesia bagian barat itu garis hujurnya 105 derajat. Hujur timur itu nilainya 105 derajat. Ya. Sedangkan Wita waktu Indonesia itu 120 hujur timur. Ini harus di luar kepala loh ya. Harus di luar kepala. Sedangkan waktu paling timur yaitu waktu Indonesia bagian timur. Jadi dampak daripada letak astronomis tadi menciptakan tiga kurun waktu yang berbeda. Jadi waktunya itu beda-beda. Kalau kita termasuk yang mana wilayah pembagian waktunya termasuk Indonesia bagian barat timur atau tengah. barat barat ya kita termasuk bagian barat. Oke. Kamu amati. Coba kamu amati. Kamu terangkan. Kamu terangkan berdasarkan gambar ini. Siapa yang bisa angkat tangan. Meliputi mana saja waktu Indonesia Barat waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Silahkan. WP itu waktu Indonesia Barat WP itu waktu Indonesia WP itu waktu Indonesia Timur. Timur. Baik Mister mau tanya sekarang. Sama sebentar. Tadi yang Mister panggil namanya terakhir tadi siapa? Sebentar sebentar. Mister cek dulu Mister enggak apal namamu anak-anak masih belum sambil hafal ini ada Olivia 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 Halo baik yang masuk negara masuk negara yang termasuk wilayah yang mana yang masuk mana wilayah itu masuk pulau apa saja coba sebutkan terus ayo yang masuk Indonesia yang masuk wilayah Indonesia bagian barat Cawa Tengah terus kamu lihat di itu sudah ada itu di gambarmu di layar sudah ada itu tinggal saya ucapkan aja Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Surat ya terus Kalimantan Barat Kalimantan Kalimantan mana enggak jelas Kalimantan yang jelas ayo Kalimantan pokoknya nanti harus tahu semua itu yang masuk wilayah bagian barat itu mana harus sudah di luar kepala itu harus sudah di luar kepala harus eksplorasi literasinya harus kuat yang masuk WITA sekarang yang masuk WITA Gesela yang masuk Indonesia bagian tengah mana aja ayo Gesela Jenny Gesela yang masuk Indonesia bagian tengah yang masuk Indonesia bagian tengah ayo lihat di peta itu pulau pulau atasnya atasnya masih ada pulau besar yang masuk kira-kira yang mana pulau yang seperti huruf K itu pulau apa anak pulau seperti huruf K sulawesi jangan salah ucap jangan salah ucap nanti keliru takutnya keliru sual besi kalau sual itu bahasa jawa artinya celana besi celana besi nanti kalau kamu salah sebut oke selanjutnya waktu Indonesia bagian timur saya minta namanya Nadine ada dipanggil lagi tapi kan tidak connect tadi tidak ada tadi ayo sudah masuk silahkan Nadine ayo Nadine ya pahan dulu Bali ayo silahkan Baluku Nadine Bali Bali terus lihat di layarmu itu selain Bali selain Bali selain Bali selain Bali Mirian Jaya Mirian Jaya setelah itu yang termasuk mana lagi Maluku Papua ya termasuk Kepulauan Maluku itu kamu lihat Maluku itu masuk mana itu kamu nanti bisa lihat disana oke lanjutnya pengaruh luta astronomis ini penting ya pengaruh luta astronomis tadi Mr. sudah sampaikan yang 105 itu ikut bagian barat kalau waktu waktu Indonesia bagian tengah 120 derajat oke selanjutnya waktu Indonesia bagian timur 135 nah kita tiba pada advent material ini tolong dicatat saya beri waktu catat yang penting-penting letak biologis adalah letak suatu negara berdasarkan lapisan batuannya saya ulang letak biologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan lapisan batuan jadi berdasarkan lapisan batuan itu disebut letak biologis nah bagaimana dengan Indonesia Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia yang mempengaruhi yang mempengaruhi letak biologis Indonesia itu ada dua ya kan kalau kita perhatikan ada pegunungan mediterania dan rangkaian pegunungan sirkum pasifik Indonesia terletak pada pertemuan lempeng lempeng dunia yaitu lempeng Indonesia dan lempeng Australia ya Indonesia mulai sebab itu sangat rentan dengan gempa bumi anak-anak ini yang diakibatkan adanya pergeseran lempeng ya pergeseran lempeng jadi antara lempeng Indonesia dan Australia mengapa kok di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi ya salah satunya adalah ini faktor penyebabnya karena letak biologis Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan dangkalan sunda dangkalan saud dan dangkalan laut pertengahan Australia Asia asiatis tolong poin poin nomor tiga di rumah nanti silahkan dicari informasinya maka Indonesia nanti bisa dibedakan nanti karena kita akan berkembang termasuk pembagian flora dan fauna mana yang termasuk Indonesia bagian barat tengah dan timur itu juga berbeda-beda jadi ada hubungannya dengan ini ya maka nanti juga ada fauna 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 Australia asiatis seperti apa fauna astria Australia itu seperti apa contohnya kanguru yang termasuk di bagian barat tidak ada yang ada di bagian timur itu masih ada kanguru dan sebagainya itu nanti kearahnya ke sana nah kita fokus pada batuan kita fokus pada bahwa letak biologi adalah didasarkan dengan batuan saya ulang jadi Indonesia terletak di antara rangkaian pegunungan dunia besar yaitu pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan sirkum pasifik sirkum pasifik oleh sebab itu Indonesia ini dikelilingi yang namanya ring file yaitu cincin api nah mengapa demikian dan apa akibatnya karena dilalui rangkaian pegunungan maka di Indonesia ini terdapat banyak gunung berapi gunung berapi itu penyebabnya apa ya karena adanya rangkaian pegunungan ini tadi akan melingkar kalau kita perhatikan itu jadi seperti cincin api begini nah ini rangkaiannya gunung 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 berapi gunung aktif itu oke nah ini silahkan setelah ini nanti kita akan bagikan kelompok kelompok 1 di screenshot aja di screenshot gak apa-apa di screenshot aja silahkan di screenshot karena nanti kelompoknya akan acak masuknya kalian akan masuk kelompok acak dengan sistem bukan mister yang menentukan tapi sistem yang akan menentukan kalian jadi yang kelompok 1 nanti membahas tentang letak geografis kelompok 2 tentang letak astronomis kelompok 3 tentang letak geologi kelompok 4 tentang hubungannya dengan bagian waktu dan kelompok 5 membahas perubahan musim di Indonesia nanti di kelompok kalian oke jadi untuk muatan IPS-nya untuk